Kita menyuruhkan satu solusi baru yaitu penerapan secara islam secara sempurna, keadilan. Dan keadilan itu hanya bisa diwujudkan dengan islam. Penerapan islam secara sempurna itu akan bisa menyelesaikan beberapa, bukan beberapa, banyak masalah yang terjadi di Indonesia. Demonserang serukan kilapah saat aksi 11 April, Eka, pengasuhnya gamat tunggangi demo mahasiswa, ditulis dari berbagai sobat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Eka Kuntari menanggapi demonstrasi mahasiswa beberapa hari lalu dengan mengatakan berita dari media terkini.id. Terkait aksi demonstrasi itu, Eka mengatakan bahwa hal itulah sesungguhnya yang mau dicapai gerompolan pengasuh agama dengan menunggangi setiap demo mahasiswa. Hal tersebut dia tuliskan di akun media sosial Twitternya, at underscore Eka Kuntari, seperti terlihat pada hari Kamis 14 April 2022. Dia juga memposting gambar berita dari media terkini.id.id. dengan judul, selain takut Jokowi turun, demon serang serukan kelapa, islam solusi keadilan. Inilah sesungguhnya yang mau dicapai gerompolan pengasuh agama dengan menunggangi setiap demo mahasiswa, tulis Eka Kuntari. Sebelumnya dilansir dari terkini data ini dengan judul, selain tuntut Jokowi turun, demon serang serukan kelapa, islam solusi keadilan. Sebuah video yang memperlihatkan bahasa demon serang setidak hanya menutup presiden Jokowi turun dari jabatannya, melainkan juga menyerahkan penerapan sistem pemerintahan Islam, jadi kelapa viral di media sosial. Video demon serang serukan kelapa, islam selain menuntut Jokowi turun itu, viral usai diunggah pengguna twitter tukang rosok underscores, seperti dilihat pada selasa 12 April 2022. Dalam narasi cuitanya, netizen itu menyedir pihak demon serang tersebut, dengan menyebut apapun demonya ujung-ujungnya tidak jauh dari kelapa. Demo apapun ujungnya tidak jauh dari kelapa. Demon gigau tegaknya negara Islam sedang dirilu tidak puasa dan meninggalkan selasa demo, tweet netizen tukang rosok underscores. Dilihat dari video itu, tapak sejumlah demon seras mengaku dari gerakan persatuan pemuda dan mahasiswa Indonesia itu tegak berbicara di depan kamera. Mereka pun meminta kepada presiden Jokowi dan kabinetnya, serta DPR RI untuk menghentikan segala persoalan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Kami dari gerakan persatuan pemuda dan mahasiswa Indonesia menyerahkan kepada Jokowi Dodo dan kabinetnya, peserta DPR RI untuk menghentikan terkait berbagai hal yang hari ini terjadi di tengah kita semua. Ujar salah seorang pria perwakilan demon serang itu. Menurutnya, berbagai isu dan persoalan tersebut tidak akan bisa membawa dampak positif bagi negara. Isu-isu itu ternyata tidak bisa membawa dampak yang signifikan bagi negara kita tercinta Indonesia ini, tuturnya. Selain itu, pihaknya juga menyuruhkan, untuk tidak sekedar mengganti rezim Jokowi, lantaran kondisi masyarakat tidak juga normal meskipun pemerintah sudah berkali-kali ganti. Kemudian, kedua, kita menyuruhkan tidak sekedar mengganti rezim yang berkuasa, karena sudah berkali-kali kita ganti rezim kondisinya juga tidak normal, ucapnya. Maka dari itu, pihak demon serang tersebut tidak hanya meminta Presiden Jokowi turun dari jawatannya, pelinkan juga sistem pemerintahan Islam, yakni kilapa ditetapkan di Indonesia sebagai solusi untuk keadilan masyarakat. Kita menyuruhkan satu solusi baru, yaitu penerapan Islam secara sempurna. Keadilan itu hanya bisa diwujudkan dengan Islam. Penerapan Islam secara sempurna bisa menyelesaikan banyak masalah yang terjadi di Indonesia, ucarinya. Sebelumnya, pegiat media sosial Ekokun tadi menyindir kalau ada warga negara Indonesia atau WNI yang paling tolol adalah mereka yang para penganut gelapah. Hal ini ia cuitkan di akun media sosial Twitternya, Eko juga menuliskan para penganut gelapah ini mau negerinya diserahkan begitu saja kepada seorang gelapah yang entah ada di mana, lalu menghambah seperti budak. Kalau ada WNI yang paling tolol adalah para penganut gelapah, mereka mau negerinya diserahkan begitu saja kepada seorang gelapah yang entah ada di mana, lalu menghambah seperti budak, tulis Ekokun tadi. Mereka berjuang agar Indonesia jadi setara kecamatan, cuma bagian kecil dari gelapah, gila. Sampungnya, sontak cuitanya ini menulai banyak komentar dari warganet. Wkwkwk Yul jangan terlihat gelapah mulu, nanti mulutmu tertutup otomatis. Komentar akun adardiawan lr Gelapah, amirulnya siapa? Pusatnya di mana? Gak jelas. Tulis akun adkusumabasuki. Yang mereka stres dan gila, kalau gak gila gak mungkin mengusung gelapah. Hanya orang stres yang pengen jadi budak, komentar akun adbud ridin. Sehiran banget kenapa mereka, gak ada yang mau pindah ke negara-negara gelapah. Nyaman kek, suriah kek, pokoknya minggat ke timur tengah gitulah. Tulis akun adjiril agung. Bagaimana menurut Anda? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Meskipun Pilpres sudah usai sejak lama sekali, yaitu sejak 2019 silam dan Prabowo-Sandi sudah masuk kabinet Jokowi. Tapi kubu-kubuan antara kedua pendukung masih berlangsung. Hanya saja karena kelompok sebelah tidak lagi menjadi pendukung Prabowo-Paca dia menjadi menteri Jokowi, berubahlah namanya menjadi kubu pembenci Jokowi. Tapi orangnya tetap itu-itu aja, atau yang dikenal dengan sebutan gadron, alias kadal gurun mikir terbalik. Perang antara kedua kubu ini, haters dan lovers Jokowi sebenarnya terus terjadi, tanpa henti siang dan malam. Terutama di media sosial dan di media mainstream. Tapi bukan perang beneran seperti Rusia versus Ukraina, melainkan perang urat syaraf atau perang adu opini atau pendapat. Kubu pro Jokowi diwakili oleh Dery Sregar, Eko Kuntadi, Guntur Romli, Ade Armando, Abu Janda, dan lain-lain. Sedangkan kubu yang kontra, atau yang benci banget sama Jokowi, diwakili oleh novel Bamukmin, Selamat Ma'arif, Ahmad Sobri Lubis, Egi Sujana, Al-Hattad, Yusuf Martak, Haikal Hasan, Bernard Abdul Jabar, Yusnur, dan lain-lain. Termasuk Immanuel Ebenezer, yang sebelumnya relawan Jokowi, sekarang sudah ikut-ikutan ngadron ke kelopok sebelah. Nah, mungkin karena sudah bosan, adu opini di medsos kali ya, tiba-tiba Dery Sregar nantangi novel Bamukmin duel beneran. Kalau selama yang ini, novel Bamukmin, mau juga kalau duel di ring, ntar gue siapin renyah, gimana? Kalau setuju, silakan RT. Ujar penulis buku Tuhan dalam secangkir kopi itu, melalui akun Twitternya, Ebenezerigar7. Dan warganet yang setuju dengan ide Dery Sregar cukup banyak, yang ada lebih dari 3.000 orang. Bahkan, ada seorang netizen menyatakan, siap memberi hadiah 50 juta rupiah untuk pemenang. Hadiah ini saya pribadi, selaku netizen, untuk pemenang dari pertandingan resmi, tinju amatir yang sehantara Dery Sregar dan novel Bamukmin, sebesar 50 juta rupiah. Ujar pembeli akun Twitter, Edvalusenadiyah1. Kabar baiknya, tantangan Dery Sregar itu diterima oleh novel Bamukmin. Sampai-sampai, Habib Gadungan yang intoleran tersebut mengatakan, memang dia selama ini sudah menunggu ajakan duel dari Hocokro TV itu. Masalah tantangan Dery Sregar, saya emang sudah tunggu. Ujar novel dengan Nadia berapi-api. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan Dery Sregar setan yang lolos dari pelenggu di bulan puasa. Karena ternyata setan yang biasa di pelenggu di bulan Ramadan, ada yang lolos. Satunya ini nih, Dery Sregar. Maka, saya akan laden nih biar saya talikin untuk di pelenggu lagi. Lanjutnya. Supaya tidak terjadi seperti carok di Madura, maka duel ini perlu difasilitasi. Dan supaya netral ringnya, jangan Dery Sregar yang siapkan, melainkan orang lain. Lantas siapa yang paling tepat untuk memfasilitasi duel seru merantang maut itu? Menurut hemat penulisi Dery Corbiuser. Kenapa dia? Karena sudah berpengalaman memfasilitasi duel di atas ring. Baru-baru ini saja, Dery sukses mengelar tinju antara anaknya sendiri, Aska Corbiuser versus mantan ayah tiri Aska, Vicky Prasetyo. Yang duel sengit itu dimerakan oleh Aska. Dan hebatnya lagi duel tinju yang diunggah di akun Youtube Dery Corbiuser tersebut, sudah ditonton oleh 25 juta orang. Artinya apa? Pertama, orang Indonesia suka nonton pertandingan tinju. Kedua, peluang Dery Sregar versus Novel Bamukmin untuk ditonton lebih banyak lagi terbuka lebar. Bayangkan, Novel Bamukmin pernah mengklaim berdukungnya berjumlah 130 juta orang. Kalau setengahnya saja yang nonton dari jumlah calon pemilihnya itu, sudah 65 juta view Ferguso. Belum lagi ditambah pendukung Dery Sregar. Penulis yakin kalau duel sengit antara kadrum versus cemuk ini benar-benar telaksana, pasti videonya akan jadi trending nomor satu dunia. Sehingga dapat debitnya dari Youtube pun pasti banyak. Memang sih, Dery Sregar pernah mengatakan dan ogah bertinju dengan Novel difasilitasi oleh Dedy Corbiuser. Karena ia tidak ingin bonyok sedangkan mantan pesulap itu yang dapat untungnya. Tapi itu kan ada solusinya. Seperti berapapun hasilnya dari Youtube nanti bisa dibagi tiga. Novel Bamukmin sebagian, Dery Sregar sebagian, dan Dedy Corbiuser sebagian. Telah juga ditayangkan di CokroTV untuk menambah penghasilan Dery Sregar. Jadi meskipun bonyok sedikit, tetap untung alias garugi. Yang hasilnya itu juga bisalah dipakai oleh Novel Bamukmin buat peli gigi palsu dan baju lebaran. Dengan demikian, semua senang semua menang. Termasuk masyarakat, ikut-ikutan senang karena dapat hiburan gratis di bulan puasa. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!